Soal TNI nih Kang nih Soal ulang tahun TNI Itu juga isu Soal kejahteraan prajurit juga Masih berkutar disitu juga Nah bagaimana ke depan Akan seperti apa Juga soal kurikulum di TNI nih Dengan adanya Banyak disurupsi teknologi Apakah juga kurikulum di TNI Juga harus berubah Juga gitu Kang Kesehatan prajurit dulu deh Kang Ini kita saking napsudnya Diskusi sampai saya lupa mengucapkan Dirgahayu TNI Sampai lupa Kalau kita bersatu Berjuang kita pasti menang Itu slogannya katanya Jadi Tentunya Tantangan ini Sangat berpengaruh kepada Tingkat kesejahteraan Tentara gitu ya Saya tadi pagi diskusi dengan Tehkoni Rahakun ini Tehkoni mengingatkan Hentikan perdebatan Mana lebih penting Kesejahteraan Atau Pengembangan teknologi Terima kasih militer Betul sekali menurut saya Karena hal itu tidak adil Tidak boleh kita Korbankan Kesejahteraan Karena kita mau jor-joran Bikin senjata canggih Atau sebaliknya Kita gak usah mikir senjata canggih-canggih lah Yang penting Tentaranya sejahtera Enggak Mesti dua-duanya Jadi Memang Pemerintah harus menemukan Sebuah Proporsi Yang menemukan Titik ekolibriumnya Dimana Teknologinya Berhasil kita kuasa dan kembangkan Tentaranya Semua Sejahtera Nah Itu sebabnya Di dalam ketentaraan ini Di TNI Itu Jangan cuma Merekrut Para Prajurit Yang Pinter Bertempur Tapi Rekrutlah Sekolah Khusus TNI Yang Belajar Atau para ahli Manajemen Keuangan Karena Para financial manager Inilah Yang harusnya Bisa Mengelola Investasi Atau Pengelolaan Investasi Dari TNI Kenapa saya sebut Investasi Karena TNI ini Asetnya Banyak Banget Aset Propertinya Banyak Banget Terima kasih Serius kebangkitan perkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!